Hai, welcome to my channel, mbaik di channel aku, Tia Spradai Ampun, aku masih lemes banget, bener-bener ini Aku baru bangun tidur, aku kayak buru-buru bikin Karena, gak apa-apa sih, yaudah gitu aja Jadi video kali ini aku akan kembali membuat peperangan Atau akan ngebattle-in dua buah produk Kayaknya udah lama, aku gak bikin kayak gitu Dan dari kemarin juga banyak banget yang request Kak, bikin complexion dong, Kak, bikin review foundation dong Ya, kayaknya udah lama juga Jadi aku mau bikin, membattle-kan dua buah foundation Yang di sebelah kiri ini ada Mustika Ratu yang beauty queen Di sebelah kanan ini ada dari Maybelline Fit Me Jadi, siapa yang bakal menang? Keep on watching Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu Dan aku sekarang mau ngetes dulu untuk tes oksidasinya Ini untuk yang dari sisi beauty queen ya Sebenernya aku belum mereview dengan detail gitu kan Dari ke si dua buah produk ini sendiri Secara mendalam di youtube channel aku satu-satu gitu Aku belum pernah Tapi nanti aku bakal bikin short reviewnya aja di video kali ini Untuk kedua buah produk itu Dan kita langsung ngebattle-in aja Karena aku pikir udah banyak juga reviewnya di internet Aku gak pake primer apapun Ini yang muka aku bare face Maybe kayaknya moisturizer aja gak apa-apa kali ya Di sini aku udah pake dari Purbasari Yang paling simple aja Kayaknya muka aku udah bermosturizer sekarang Jadi, pake foundation di sebelah Ya, kita liat ya dia coverage apa enggak Kalau claim-nya sendiri Dia di botolnya gak ada Tapi kalau di kardusnya High coverage foundation Dewey finish Ini aku finishnya yang dewey ya Dua-duanya Memang akan jauh lebih full coverage yang matte Di sini aku ambil versi dewey-nya Karena memang muka aku kering gitu Jadi aku ambil yang dewey Nanti kalau misalnya kalian mau mikir Yang matte-nya berarti gimana? Kalau yang matte-nya berarti lebih coverage aja dari ini gitu Kalau kali ini hasil tes aku Dia tuh jatuhnya full coverage Ya berarti yang matte lebih full coverage lagi gitu Kalau dari teksturnya dia Nih kalau kalian liat ya Kalau dari teksturnya dia tuh Lumayan kental Mau blend Aku pake sponsnya dari Vanbo Ini untuk shade-nya sendiri Aku pake beauty queen yang nomor Eh nomor Yang namanya caramel Ini yang paling gelap Jatuhnya memang di muka aku tuh Bener-bener kuning gitu sih Uh Kalian liat gak tadi Jerawat yang disini Hilang sih Cuman masih menurut aku medium tuh full ya Yang sebelah sini masih belum ketutupan Yang sini ketutupan cuma baru setengah Aku bakal tambahin satu lagi Satu pump lagi kayak gini Ya satu pumpnya isinya banyak banget sih Kalau wanginya sendiri ini Kayak wangi kosmetik Indonesia gitu loh Yang wangi-wangi Apa sih ada kayak Apa ya Wangi anak gitu lah Tapi house kosmetik Indonesia wanginya kayak gitu Wangi-wangi bunga tau kan Ya ini dua layer Kamu bisa liat nih Kalau dua layer perbandingannya sama yang Layer pertama tadi Ini walaupun dewy finish Tapi gak terlalu Dewi yang minyakan gitu loh Jadi dia tuh lebih ke semi matte Sebenernya jatuhnya Dan yang sebelah kanan Ini ada Maybelline Fit May Ini aku pake nomor yang 2.10 Sandy Beige Ini finishnya juga dewy Ini aku mau tes oksidasi dulu Untuk teksturnya aku langsung bisa tau Ini beda banget sama yang si beauty queen Kalau yang beauty queen tadi Dia teksturnya kental gitu kan Kalau yang ini dia lebih encer Lebih liquid gitu Langsung blend aja Dia di blendnya jauh lebih gampang Tapi dibanding yang ini Mungkin karena teksturnya yang cair tadi Jadinya gak lebih gampang nih Warnanya beda ya Antara kanan sama kiri Padahal aku pas beli udah Ngemirip-miripin gitu Si beauty queen itu Sepengalaman aku Oksidasinya lumayan parah Jadi aku tuh double shade yang paling gelap Ternyata oksidasinya dia parah Nah ini untuk layer pertama Spot-spot yang disebelah sini Gak ketutupan Mereka masih ada Keliatan bahkan dari jauh aja keliatan Jadi untuk coveragenya masih Lebih menang yang ini Untuk di layer pertama Sekarang aku mau blend dia ke layer kedua Aku ambil kurang lebih sama Oke Ini aku blend Ya ini untuk yang Maybelline Fit Me Colet coveragenya sih Ini masih sheer-sheer keliatan Tapi aku notice nih dua-duanya Dia gak bisa terlalu ngilangin under eyes Keliatan gak sih? Masih under eyes itu masih keliatan banget ya Hmm Lanjut sekarang aku mau pakai concealer Ini aku pakai concealer dari Maybelline Fit Me Yang nomor 20 cent Aku mau blend Oke ini aku udah pakai concealer Sekarang aku mau nge-set dua-duanya dulu Pakai powder Di sini aku pakai powdernya dari Rivera So aku mau beresin dulu makeupnya Nanti aku balik lagi Untuk ke kesimpulan Dan juga review ketahanan tentunya So ya ini aku udah beresin makeupnya Kurang lebih kayak gini Karena aku gak bakal kemana-mana juga Jadi aku gak terlalu heboh Aku biasa heboh Gak tau ya Ekstra banget nih gue orangnya Cuman kalau ada yang mau tahu lengkapnya Aku pakai makeup apa-apa aja Nanti aku taruh di description box Kita akan mulai untuk ngomongin battle-nya Aku bakal bahas dulu dari packagingnya Untuk packagingnya sendiri Yang dari sisi sebelah kiri Atau beauty queen ini Dia Ya plastik Untuk yang dari Maybelline Fit Me itu adalah kaca Jadi untuk packaging botolnya Aku bisa bilang Maybelline Fit Me menang Cuman Ada beberapa orang juga Yang lebih suka plastik Karena gak gampang pecah Jadi it's up to you Cuman aku lebih suka kaca Yang kedua Dari tutupnya sendiri Untuk yang Maybelline Eh untuk yang Sorry Untuk yang beauty queen ini Dia bentuknya gitu Jadi kayak di Clap Clap Ya mungkin kalau gak Apa sih namanya Itulah Nah untuk yang dari Maybelline Fit Me itu Diputer Jujur aku lebih suka yang diputar Karena dia lebih secure Kemungkinan kita untuk bocor Juga jauh lebih sedikit Dibanding ini Ini bisa lepas juga Di dalam tas dan segala macem Terus dia itu Gampang pecah Kalau kalian lihat disini Aku udah retak-retak Hampir semuanya retak Bahannya juga dari plastik Yang murah banget Yang gampang banget pecah Terus kalau kalian lihat disini Disini tuh Dia leaking gitu produknya Jadi Spasi antara tutup sama botol Tuh dia kayak Ngeluarin produknya gitu Di pinggir-pinggirnya Gak ada masalah sih Cuman aku gak suka aja Ngelet kayak gitu Kayaknya kurang rapi Untuk dari sisi Maybelline Fit Me Kekurangannya adalah Dia bener-bener Tidak ada pumpnya Jadi kita gak bisa ngukur Seberapa banyak kita pake Jadi gak ter Measure dengan baik Ngertikan Biasanya kalau kita Makeup-an Satu pump Dua pump gitu Kalau ini Ya gak bisa diukur gitu Jadi kadang Kita ambil yang kebanyakan Kadang kedikitan Jadi kayak Makeup-nya kurang konsisten Itu menurut aku Tapi tenang aja sekarang Maybelline Fit Me Ada Bisa dibeli pumpnya Atau juga Kalau misalnya kalian beli bareng Sama Concealernya yang ini Udah free pump gitu sih Untuk dari harganya sendiri Ini aku beli Seharga 115 ribu Dan ini Seharga 130 ribu Jadi menurut aku bedanya Gak terlalu jauh Untuk dari tingkat Konsistensinya sendiri Yang Beauty Queen ini Lebih Kental Dibanding yang Maybelline Fit Me Lalu untuk Tes dari Oksidasinya Aku belum Liatin ke kalian lagi Sekarang aku mau swatch lagi Di sebelahnya Ini kurang lebih Tadi Ada sekitar 15-20 menitan Aku makeup Oke Oke ini aku zoom in Ke kalian Kalian lihat Perbedaannya Ini yang untuk Beauty Queen Oksidasinya Lumayan Jauh Ini 15-20 menit ya Kayak gini Ini untuk Swatch yang pertama Tadi Ini Untuk yang kedua Yang baru di swatch Jadi Aku bisa bilang Dia itu naiknya Atau Oksidasinya bisa 2-3 tingkat Ini untuk yang Maybelline Fit Me Ini yang Swatch pertama Ini yang kedua Dia oksidasi Tetap Iya Tapi hanya Satu tingkat Atau bahkan Mungkin gak sampai Satu tingkat ya Jadi masih keliatan Similar gitu Antara yang lama Dan yang baru Ya gitu Kesimpulannya Untuk tes oksidasinya Di 15-20 menit Aku bisa bilang Maybelline Fit Me Menang Karena dia Sama sekali Tidak Bukan sama sekali Tidak beroksidasi ya Tapi beroksidasi Tapi cuman Hanya satu Tingkat Atau bahkan Gak nyampe Jadi hampir Gak keliatan oksidasi Tapi tetap ada Oksidasinya Kalau aku lihat sih Kalau untuk Yang Beauty Queen Parah banget Kalian tadi Lihat sendiri ya Dia sampai 2-3 Aku bisa bilang Pengalaman aku ya Aku pakai ini Selama berjam-jam Dia makin gelap Makin gelap Makin gelap Jadi kayak bener-bener Yang parah banget Gitu sih Oksidasinya memang Tapi kalau ngomongin Shade nih Untuk yang Beauty Queen Sendiri Dia itu hanya Memiliki 3 pilihan warna Dan aku beli yang warna gelap Yaitu Caramel Dan yang di tengahnya itu Undertone-nya beda Udah gitu Dia terang banget Maksudnya terang banget Itu bedanya Sama yang nomor 3 Itu kayak jauh banget Jadi jomplang Jadi kita gak punya Pilihan shade yang Lumayan beragam Untuk nyocok-nyocokin Warna kulit Ini lumayan Agak kesulitan Kalo untuk Maybelline Fit Me sendiri Ini jelas Pilihan warnanya Jauh lebih beragam Dan jauh lebih banyak Lanjut untuk yang berikutnya Adalah Kalo kita ngomong Hasil makeupnya sendiri Untuk yang dari sisi Beauty Queen ini Ini jauh lebih bisa Menutupi fine line Yang aku punya Apalagi setelah Dikasih powder Dan dikasih concealer Dia bener-bener Kayak smooth Kayak Halus banget gitu Kalo dari sisi yang Maybelline ini Dia masih keliatan Pori-porinya masih keliatan Terus juga Cracking di smile Kalian juga udah mulai keliatan Padahal ini baru banget pake Dan ini tuh setelah yang ini Tapi kalo Ngomongin halus Mereka sama-sama halus sih Si kedua belah Condition ini Nah sekarang penentuan akhirnya Kak Lebih coverage mana sih? Lebih full coverage mana sih? Lebih high coverage mana sih? Antara Beauty Queen Sama Maybelline Fit Me Kalo pertanyaan kalian itu Karena memang dua-duanya Punya klaim yang sama Yaitu adalah Full coverage foundation Menurut aku Sampai dengan Beauty Queen ini ya Ini aku baru pake banget Makeupnya kan Ini lebih coverage yang Beauty Queen Yeay Dia produk Indonesia Lebih coverage juga Dan keren banget Mungkin karena dia tadi Teksturnya lebih kental Akhirnya dia jadi lebih matte Tapi Finishnya sebelum dikasih powder Memang dia udah semi matte sih Dibandingkan yang ini Itu bener-bener yang minyakan Dewi kayak gitu Tapi nanti kita akan liat Selama beberapa jam ke depan Aku bakal wear test Aku gak tau nanti Aku bakal wear testnya berapa jam Tapi yang jelas Aku bakal pake ini lama sih Jadi aku bakal liat Mana yang duluan mencair Mana yang duluan hilang Mana yang tetep stay di muka Jadi kalo kalian mau tau Tes ketahanannya Nonton sampe akhir Kalo kalian anak sunscreen Kayak aku Sunblock Dan pecinta SPF Pasti pertanyaan Ada SPFnya atau engga Jadi SPFnya sendiri Untuk di Beauty Queen ini Adalah 30 Untuk yang di Maybelline Fit Me ini Di SPFnya 18 Jadi 30 dan 18 Jadi jauh lebih banyak SPFnya di Yang Beauty Queen Sekarang aku mau Foto Apakah salah satu dari mereka Akan flashback Atau engga Tungguin ya Tadi aku udah Sempet foto Dan hasilnya Kurang lebih Kayak gini Kamen bisa liat ya Sisi yang lebih terang itu Adalah Sisi yang lebih terang itu Adalah hasil yang Aku pake Si Beauty Queen Jadi dia lebih Banyak Flashbacknya Sebenernya Dibanding yang Maybelline Fit Me Cuman Menurut aku Gak keliatan kayak White cast banget gitu sih Di kamera handphone Jadi masih terbilang Normal Cuman tetep ada Flashbacknya Ingat ya Tetep ada flashbacknya Tapi kecil sekali Sedikit sekali Mungkin karena SPFnya Dia juga jauh lebih Tinggi dibanding Yang Maybelline Fit Me Sebelum itu Kalo kalian tanya juga Kak Lebih worth it beli yang mana Saya kembalikan ke kalian semua Kalian lebih suka yang mana Lebih suka yang lebih natural Keliatannya Atau yang bener-bener full coverage Ini sama-sama aku pake Dua pump Which one do you like? Aku sih suka dua-duanya So yaudah Sampai ketemu di beberapa jam Kemudian Aku bakal Update lagi ke kalian Oke ini udah Jam 12 siang Kalo kalian liat Jam tangan aku Keliatan gak? Kayaknya sih gak keliatan Oke Oke Stupid Tiga setengah jam Dari semenjang aku beres Makeup Dan ini Penampakannya sekarang Condisinya sekarang Mungkin aku cepet kameranya Biar kalian bisa liat lebih jelas kali ya Sorry kalo ada Eyeglasses marked disini Oke Kalo aku perhatiin Tadi aku mau ngerimain dulu sebelumnya ya Kalo misalnya yang sebelah sini tuh adalah Yang Musticarato Beauty Queen Dan yang sebelah sini adalah Maybelline Fit Me Dan dari hasil yang aku perhatiin Kalo yang dari Musticarato Beauty Queen ini Jauh masih lebih dalam kondisi matte Dibandingkan yang si Maybelline Fit Me Kalo yang Maybelline Fit Me tuh udah Oily Tapi belum oily banget ya Masih oily aja Baru kayak shining-shining gitu Kalo yang ini dia bener-bener masih matte Terus yang aku perhatiin juga Dari yang si Azan dulu Boleh berhenti dulu Nanti kita sambung lagi ya Oke jadi aku tadi quick touch up sedikit Sambil nunggu Azan Dan tapi Ini kenapa hujannya makin dres Jadi aku makin mohon maaf lagi Kalo suaranya agak noise Aku berusaha buat biar kalian Tetep bisa denger suara aku dengan jelas ya Aduh-duh Anyway tadi aku cuman pake lip cream doang Kalo kalian perlukan saran aku pake apa Aku pake dari Posi Beauty yang warnanya NC Dan setelah aku perhatiin lagi Ini tuh bener-bener dua-duanya Baik yang Maybelline Fit Me Atau yang dari si Beauty Queen Yang Musticarato ini Gak ada yang menggumpal di lipatan hidung ya Jadi disini Karena disini tuh semuanya aman Tapi Yang aku notice adalah Creasing di bawah mata Itu terjadi pada Maybelline Fit Me Kalo kalian perhatiin lagi lebih jelas Tadi pas aku zoom in Itu di bawah mata sini Tapi sedikit sih Sedikit banget Jauh lebih keliatan dibanding yang si Beauty Queen Kayak gitu Kalo aku pribadi Masih merasa bahwa itu tidak terlalu masalah Karena we are still a human Pasti bakal tetep ada creasingnya Ya mungkin itu dulu kali ya Check in aku di tiga setengah jam Nanti sampe ketemu lagi Di jam tiga sore Atau tiga jam dari sekarang Untuk aku check in yang kedua Dan aku bakal final check in Di abis maghrib Jadi aku bakal tiga kali ada check in time Semoga cukup lah ya Buat kalian yang butuh foundation Check in tiga kali Dari jam Tadi beres film yang jam sengah 9 Sampai jam 6 sore So yaudah Sampai ketemu di check in berikutnya Keep on watching Yes, ini check-in kita yang kedua berarti ya Ini udah jam 3.30 Berarti udah sekitar Berapa ya? 6-7 jam 7 jam dari aku selesai makeup Dan ini kondisinya sekarang Mungkin aku buka kacamata lagi Dan ini sekarang aku zoom in Kondisinya kurang lebih kayak gini Dari yang aku perhatiin Di sini aku mulai ngeliat ada kekacauan yang terjadi Jadi kalau aku liat dari sisi yang Maybelline Fit Me Ini udah ada beberapa yang fading away Ngerti gak sih? Kayak mereka udah mulai luntur-luntur gitu Kalau untuk yang di sisinya si Beauty Queen Ini masih terbilang lebih bagus gitu dibanding yang Maybelline Fit Me Dia juga udah lumayan, bukan lumayan ya Dia udah oily juga Tapi kondisinya dia masih nempel dengan baik gitu loh Dibanding yang ini Kalau kalian liat secara detail di bagian dagu Ini dia udah mulai kayak ngegeser-ngegeser gitu foundationnya Karena kan memang pada dasarnya aku tuh oily di T-zone ya Jadi emang aku kalau misalnya ngeliatin foundation Pasti aku nilainya di bagian yang T-zone aja Di bagian yang T-zone menurut aku Ini yang untuk yang Maybelline Fit nih Dia udah mulai menggumpal Jadi udah di pojokan hidung sini Dia udah mulai kayak Ya itu menggumpal sama udah hilang gitu di beberapa bagian Cuman kalau untuk yang di Beauty Queen Dia sama sekali gak ada menggumpal Azan lagi boleh aku pause dulu Nanti kita sambung lagi oke Aku lanjut lagi Ini terus aku tadi merhatiin ya Kalau untuk yang di Beauty Queen Itu kalau yang bagian yang berbinyak Dia cenderung keliatan lebih cakey gitu Dibandingkan bagian yang less oily Kan muka aku kan oilinya di bagian T-zone kan Nah ini yang bagian luarnya itu kan emang kering Nah yang di bagian yang kering ini Itu masih bener-bener sama kayak pas pertama kali apply Jadi kayak masih bagus banget gitu Tapi kalau yang di sisi yang oily Dia memang udah kayak jadi cakey gitu sih Tapi cakeynya menurut aku masih jauh lebih bagus Kondisi cakeynya ya Dibanding yang si Maybelline Fit Me Karena yang Maybelline Fit Me tuh Jatohnya dia gak cuman cakey Tapi ikut geser juga Nah kalau yang Beauty Queen ini cakey doang Tapi dia gak geser Kalau dibilang nahan oil Sampai sejauh ini Masih terbilang si Beauty Queen sih Menurut aku yang lebih nahan oil Oke mungkin itu dulu yang bisa aku kasih tau ke kalian Jadi nanti aku bakal lanjut lagi Di check in yang ketiga Yaitu jam 6 sore Jadi totalnya nanti aku pake udah sekitar Kurang lebih 9-10 jam So yaudah Kita ketemu di check in berikutnya Oke ini udah final check Akhirnya di jam setengah 6 lebih dikit Oke gue rasa udah cukup layani Gue udah gatel banget jadi gue mau copot Cuman please banget maafin aku Jadi tadi tuh aku sebenernya udah final check in Dan videonya udah berjalan lama banget Tapi ternyata videonya gak fokus Fokusnya ke background Jadi kesimpulan aku dari semua Wear test kali ini adalah Jangan pernah sekali-kali pun Untuk meng-underestimate produk lokal Karena kalau kalian lihat tadi Beauty Queen itu kondisinya jauh lebih Bagus dibandingkan yang Maybelline Fit Me Nah menurut aku poin yang dimenangin cukup banyak ya Pertama dia itu harganya lebih murah Yang kedua dia itu lebih tahan lama Yang ketiga dia lebih full coverage Dibanding yang Maybelline Fit Me versi 2 ya Terus juga ya dia produk lokal men Kita kan harus support produk lokal ya gak sih Cuman yang jadi kekurangannya menurut aku adalah Ya itu dia shade range-nya Pilihan warna foundationnya yang menurut aku masih kurang banyak Jadi kalau misalnya nanti timnya Beauty Queen dari Mustika Ratu gitu ya Atau timnya Mustika Ratu nonton videoku kali ini Please banget bikin shade yang lebih banyak Kalau bisa 5-10 dengan macem-macem undertone Dan dengan macem-macem skin tone tentunya Karena kan kita butuh ya untuk nyamain warna foundation ke wajah gitu Mungkin segitu dulu kali ya Review aku kali ini Kalau emang kalian suka sama video ini Jangan lupa klik thumbs up-nya Dan juga kalau kalian mau aku Meng-compare, mem-battlekan produk-produk lain Liquid lipstick misalnya silahkan komen di bawah Dan juga yang paling penting Kalau emang kalian suka sama tipe-tipe video ini Dan suka sama konten yang aku berikan Dan pengen nonton lebih banyak Subscribe to my channel Karena aku upload seminggu dua kali Thank you so much for watching See you on my next video Bye guys